Halo sahabat pena katolik, jumpa lagi di video kali ini Lokasi dua imam yang hilang di Ukraina mungkin diketahui Setelah lebih dari 14 bulan nyaris bungkam, tampaknya dua pastor katolik yang hilang di Ukraina ditahan di penjara investigasi Rusia Demikian menurut sebuah organisasi hak asasi manusia Salah satu dari dua imam katolik Yunani yang ditangkap oleh Garda Nasional Rusia di kota Berdians di Ukraina Yang diduduki Rusia pada November 2022, tampaknya telah dipindahkan secara ilegal ke Rusia Demikian laporan layanan berita Forum 18 pada hari Jumat Pastor Ivan Levitsky dan Bohdan Heleta ditangkap pada 16 November 2022 Pada minggu-minggu pertama setelah penangkapan mereka, pemimpin gereja katolik Yunani-Ukraina di Kiev Memperingatkan bahwa para imam tersebut disiksa, mungkin untuk membuat mereka mengaku dan membuat pernyataan pengakuan Pasukan pendudukan mengklaim telah menemukan senjata dan bahan peledak Serta literatur ekstremis di gereja kelahiran perawan terberkati di Berdians, tempat para imam tersebut bertugas Pihak keuskupan gereja katolik Yunani-Ukraina membantah keras semua klaim pasukan pendudukan Rusia Berdians adalah kota kecil di Laut Azov, barat daya Mauripol Berada di bawah pendudukan militer Rusia sejak 27 Februari 2022 Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan, penangkapan, dan penahanan dua imam ini Dapat dibaca di laman aletheia.org atau lewat link di deskripsi video ini Kita berdoa agar terjadi perdamaian antara Rusia dan Ukraina Dan juga kita doakan untuk keselamatan para imam di sana Demikian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih, Pace E. Bene